Saat ini kita sedang membentuk tim pengembangan vaksin nasional yang anggotanya tidak hanya Kemen Ristek, tapi juga mengikut sertakan Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, karena nantinya yang imunisasi adalah Kemenkes, Kementerian Luar Negeri, karena tadi kita perlu juga namanya diplomasi vaksin, Kementerian Perindustrian, karena industri lah nanti yang akan menghasilkan vaksin itu sendiri, dan beberapa kementerian lainnya. Nah, tujuannya adalah kita ingin mendapatkan vaksin dalam waktu yang relatif cepat, artinya tidak tertinggal dibanding negara lain, terutama negara tetangga. Kemudian kita juga mengembangkan vaksin dari Indonesia sendiri, yang kita harapkan akan efektif terutama untuk virus yang beredar di Indonesia. Memang kita kalau bicara vaksin, bisa dua opsi, bisa kita kembangkan sendiri, atau kita tinggal beli saja, tinggal pesan istilahnya dari luar. Nah, contoh yang pesan dari luar yang sudah dimuat di berita, misalkan Amerika yang langsung istilahnya mengijon produksi dari sekian pabrik yang sedang mengembangkan vaksin, dengan harapan nanti keperluan ratusan juta warga negara Amerika Serikat bisa langsung tertutupi, kalau ada yang berhasil mengembangkan vaksin. Dan juga berhasil misalkan yang langsung pesan terhadap salah satu pabrik. Nah, tentunya hal ini saksa saja, tetapi kita melihat bahwa Indonesia bagaimanapun ini adalah negara besar. Kita ada 250 juta penduduk. Artinya, kalau kita ingin melakukan vaksinasi, tentunya ya kalau hitungannya 2 per 3 penduduk paling tidak harus divaksin. Dan itu belum tentu cukup dengan satu ampul istilahnya. Perlu ada kadang-kadang booster, karena tidak semua orang kalau dikasih vaksin, itu langsung muncul dari tahan tubuhnya. Mungkin saat saya disuntik, belum muncul. Tapi kalau masih disuntik, mungkin langsung muncul. Artinya saya harus ada vaksin yang kedua, yang biasa disebut sebagai booster. Jadi otomatis produksi vaksin, mau tidak mau kita bicara di angka mungkin 250 juta lebih, atau bahkan 300 juta ampul nantinya oleh Indonesia. Dan akan lebih baik kalau itu bisa diproduksi oleh Indonesia. Karena saya yakin, meskipun nanti ada beberapa perusahaan yang menemukan vaksin, meskipun mereka mengklaim bisa memproduksi 1 miliar ampul setahun, kalau Bio Farma itu 200-an juta kapasitas produksinya setahun. Tapi kan kita tidak ada jaminan bahwa Indonesia akan langsung bisa mendapatkan. Atau, kalaupun kita membeli langsung, ada kemungkinan harganya tidak bisa harga yang normal. Dalam kondisi pandemik, di mana hukum demand supply yang normal ini tidak bisa berlaku, karena sisi demandnya itu luar biasa besar, sisi supplynya sangat terbatas, maka kita bisa bayangkan kalau kita hanya membeli, maka harganya itu bisa melonjak. Apalagi kalau kita terlambat dalam membeli. Nah, karenanya di dalam tim, kita menempuh jalur paralel, istilahnya. Pengembangan vaksin dilakukan secara paralel. Paralel, dalam pengertian, kita tetap mengembangkan vaksin yang dari awalnya dikembangkan di Indonesia, dipimpin oleh lembaga Ekman, menggunakan platform yang namanya protein rekombinan. Dan saat ini sedang dalam tahap untuk mengidentifikasi protein. Protein yang nantinya dicobakan terhadap virusnya. Dan kelebihan dari metode ini adalah kita hanya melakukan pengembangan vaksin yang berbasis virus yang beredar di Indonesia. Karena virus-virusnya ada di semua di Indonesia, baik di Litbangkes maupun di Ekman. Jadi, kalau kita bisa menemukan vaksin dari pendekatan ini, maka hampir pasti ini akan ampuh terhadap virus yang beredar di Indonesia.